Hai Hai teman-teman kali ini Master akan membuat ide jualan 2000-an modal pisang 5 biji saja ini sudah bisa jadi ide jualan yang laris manis ya ini kalau sudah diberi topping dan di packing begini itu jadi cakep banget hasilnya nah jajanan satu ini salah satu favorit anak-anak Master ya jadi kalau bikin buat jualan wajib dikasih lebihan ya Nah penasaran bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai habis pertama siapkan 5 buah pisang matang ini setelah dikupas beratnya lebih kurang 280-an ya ini langsung saya masukkan blender selanjutnya beri terigu untuk resep ada di bawah ini atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul selanjutnya susu bubuk kemudian gula halus ini karena pisangnya sudah manis jadi pakai 35 gram saja ya ini lebih kurang 3 sendok makan selanjutnya susu full cream ini saya beli dua tetes pasta vanila atau bisa juga diganti vanili bubuk kalau tidak ada selanjutnya garam kemudian satu butir telur lalu blender jadi satu sampai tercampur rata ini boleh juga diaduk-aduk biasa ya pakai spatula untuk pisangnya boleh juga cuma dihalusin manual pakai sendok sesuai selera saja selanjutnya masukkan loyang ukuran 20 ini ini oles tipis dengan margarin ya permukaannya atau bisa pakai minyak goreng ini jadinya segini selanjutnya kukus lebih kurang 15-20 menit sebelumnya kukusan harus sudah panas dan jangan lupa alasi tutup dengan kain bersih nah ini sudah 20 menit ya lanjut keluarkan loyang biarkan hangat atau suhu ruang baru keluarkan adonan hangat pisangnya selanjutnya bisa dipotong-potong ini saya bagi dulu menjadi tiga bagian besar selanjutnya setiap potongan nanti bagi lagi menjadi 12 bagian ya jadi totalnya nanti 36 potongan kecil seperti ini selanjutnya siap diberi baluran siapkan tepung panir kemudian bahan perekatnya resep ada di bawah ini lanjut masukkan potongan nugget ke dalam bahan perekatnya lalu taruh di tepung panir ya ini bisa pakai tangan bisa pakai sendok sesuai selera selanjutnya bisa digoyang-goyang saja ini mangkuknya ya biar cepat rata selanjutnya lakukan sampai semuanya habis boleh taruh kulkas dulu ini biar nempel sempurna ya jadi gak mudah rontok nanti ketika digoreng selanjutnya siapkan penggorengan tuang secukupnya minyak selanjutnya goreng nugget sampai matang ya nanti cukup sekali balik saja ini satu-satu baliknya ini agak lama harus sabar ya pastikan apinya jangan terlalu besar nih sedang saja nah jika sudah kecoklatan seperti ini langsung angkat ya selanjutnya sisihkan terlebih dahulu ini untuk satu resep di atas dua kali goreng ya teman-teman selanjutnya tunggu suhu ruang lalu satu potongan tadi saya bagi lagi menjadi tiga bagian karena tadi setelah digoreng ukuran nuggetnya menjadi besar ya karena ada baluran tepungnya tadi selanjutnya susun satu tusukan berisi lima potongan kecil seperti ini ya lakukan sampai semua habis ini saya ambil sampel saja ini empat tusukan ini untuk bekal anak selanjutnya siap diberi topping coklat leleh ya ini boleh langsung dibaluri pakai sendok boleh juga dimasukkan plastik segitiga seperti ini biar praktis ini total satu tusuk ini empat gram topping DCC ya ini biar manis bisa ditaburi keju, sprinkle, misis, oreo ataupun topping yang lain nah yang ini untuk bekal anak sekolah ya ini biarkan toppingnya kering dulu baru bisa teman-teman packing ini biar lebih cepat teman-teman bisa taruh di bawah kipas angin ya selanjutnya siap di packing sesuai selera ini saya pakai plastik ukuran 7x18 ini harga jualnya 2000 rupiah ya tiap isisnya untuk estimasi harga bahan saya cantumkan di bawah deskripsi ya teman-teman baik sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba